Halo semua, kali ini aku bikin bolu pop ice dengan 1 telur Kalau kalian penasaran, simak video ini sampai habis ya Pertama-tama kita tuang 1 butir telur Kemudian kita tambahkan 125 gram gula pasir Dan setengah sendok teh SP Atau bisa diganti dengan TBM atau Ovalet Ini langsung kita mixer sampai putih berjejak ya Kalau sudah putih berjejak seperti ini, kita matikan dulu mixernya Kemudian kita tambahkan 250 gram tepung terigu Lanjut, kita beri perisa vanili secukupnya Kita tambah dengan setengah sendok teh baking powder Dan kita tuang dengan 250 ml air Ini kita tuang semua Ini langsung kita mixer dengan kecepatan rendah Sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata, kita matikan mixernya Kemudian kita rapihkan bagian pinggir adonan dengan spatula Kita aduk-aduk sebentar Aduk seperti ini supaya adonan tidak turun Dan tahap selanjutnya, ini akan kita pindah ke loyang Sebelum kita pindah ke loyang Adonannya akan aku bagi menjadi 2 Kemudian di adonan ini Akan aku tambahkan dengan 1 sendok makan Mais sesuarna Kita aduk sebentar sampai tercampur Kalau sudah tercampur Kita akan pindah ke loyang yang sudah aku oles dengan minyak Kalau sudah kita sisihkan dulu loyangnya Kemudian di adonan kedua Akan aku tambah dengan pop ice rasa permen karet Kita tuang semua Ini kita aduk sampai tercampur rata Lanjut, ini aku tambah dengan sedikit pewarna biru Supaya terlihat cantik Kemudian ini kita aduk lagi ya Oke, ini sudah tercampur Selanjutnya kita akan kukus adonan pertama Kita siapkan kukusan panas Kemudian kita masukkan adonan pertama ke dalam kukusan Dan kita kukus selama 5 menit Ini sudah 5 menit Kita buka Dan kita akan tuang adonan kedua Ini langsung kita tuang secara merata Kalau sudah kita tutup kembali Dan kita kukus selama 25 menit Ini dia hasilnya teman-teman Hasilnya cantik Atasnya warna-warni Ini cocok banget untuk cemilan anak-anak di rumah Sangat ekonomis dan mudah dibuat Oke, sekian video ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dilfami Supaya kalian tidak ketinggalan resep terbarunya Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!